Pak Dimam, saya juga sudah membaca tulisan Panjenengan, tulisannya itu selalu beda dengan yang lain, rasanya itu masih rasa jurnalis, meski ada tulisannya juga senada, semodel juga dengan tulisan Pak Dimam, tapi ada nuansa yang lain. Nah kita ingin mengulik dari Pak Dimam terkait dengan tulisan Panjenengan, terkait dengan fenomena yang terjadi ini, apa sih maksud dari Pak Dimam sampai menulis tentang itu, bahkan di paragraf terakhir itu ada COVID-19, ini nama baru ini ya. Bisa kita, boleh Pak, monggo bisa disampaikan kepada kita semua ini, yang hadir. Ya, suara saya kedengar? Dengar, dengar Pak. Oke, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi profesi jurnalis itu, kata Mas Fajar itu kan lifetime profession ya. Profesi seumur hidup, nggak bisa, apa namanya, berhenti, ya itu sudah. Saya sekarang, sudah satu tahun, work from home, kerjaan saya nggak ada lagi, kecuali-cuali pagi ya sudah. Di depan laptop, kadang-kadang juga ngetik di HP begitu, saya kirim kemana-mana, kekampalan kemana gitu. Nah, kebetulan soal Hoviva ini, saya biasanya ngirim ke media-media lokal ya, teman-teman yang di Jawa Tiba. Tapi, tulisan mengenai Hoviva ini sebenarnya saya kirim ke media lokal. Saya ingin, anu ya, kasus ini saya lihat dari perspektif yang saya tahu yaitu, apa namanya, jurnalistik maupun komunikasi publik ya. Dan juga komunikasi politik lah ya, yang jadi saya ngerti sedikit. Jadi, ini sekedar intermezzo dulu, saya kirim tulisan saya itu ke media lokal saya, setiap hari itu nulis di media online itu di jpnn.com ya, karena saya alumnus jawab pos, jadi anak-anak yang di jpnn.com itu tiap hari minta tulisan saya. Kemudian saya kempalan.com itu, ya tadi benar kata Mas Anif, kempalan itu sebenarnya kempal para mantan Mas Anif. Jadi, mantan-mantan pada kumpul di situ. Nah, yang unik itu, saya menulis di satu media di Malang, ya, media cetak. Saya nggak usah nyebut namanya, media ini. Nah, ketika saya mengirim naskah itu, ketika saya mengirim naskah itu, itu ditolak oleh redakturnya. Atau oleh pemimpin redaksinya ya, oleh seniornya gitu. Karena, itu udah agak malam ya, karena peristiwanya itu kan di Jumat ya, kalau nggak salah ya. Itu untuk edisi, edisi Sabtu. Jadi, ditolak oleh redakturnya ya, karena mereka juga junior-junior saya ya. Jadi, dia agak pakewo begitu, menolaknya itu. Ada yang WA, terus ada yang nilpon. Dia mengatakan, Pak, mohon maaf ini, kita tidak bisa nayangkan ini loh, kenapa? Dia bilang, redakturnya bilang karena medianya dia itu punya hubungan yang baik dengan pemerintah provinsi. Terutama dengan Pak Sekda. Dia menyebutkan terserang, karena, ya saya tahu lah ya, saya tahu lah. Bahwa Pak Sekda itu banyak bantu kita, Pak. Nah, sehingga kemudian saya berpikir bahwa, kenapa media kehilangan daya kritisnya gitu ya. Ketika ada satu peristiwa yang menurut saya ya, sebagai wartawan yang lama, itu kan ini satu peristiwa yang besar ya. Tapi, ada media yang kehilangan daya kritisnya. Nah, tetapi di sisi lain, ketika saya kirim tulisan saya ini ke, saya punya WA Group di BWI Pusat, di wartawan-wartawan senior, malah ada media-media nasional yang minta di Jakarta, kemudian yang di Semarang, kemudian ada di Batam, terus Mazul Nadi itu di Jambi gitu. Banyak yang minta, saya bilang loh ini lokal. Enggak Mas, ini nasional nih besar. Saya juga sebenarnya agak kaget juga gitu. Ternyata kemudian, apa namanya, Mas Yersu Beno, ini apa namanya, WA saya, kemudian ternyata di FNN, kemudian Rocky Gerung juga muncul rame akhirnya ya. Wah, saya bilang, iya ya, ini peristiwa ini apa namanya, lokal tapi magnitudenya nasional. Karena apa? Karena konteksnya ini menjadi besar. Ya, karena satu, pas orang ragi rame-ramenya mendengarkan sidang Habib Rizik, ya kan, kemudian apa namanya, bahasa Jaksait yang mengatakan menurut saya ini diksi yang luar biasa. Saya aja gak tega, saya ini, Mas Hanif, saya dimungsui saya sama, sekarang apa namanya, gak mungsui apa, gak di itu loh, disengiti gitu. Dulu saya memang tadi bilang, saya pernah menjadi rivalnya Risma misalnya ya, jadi, apa namanya, kata anak-anak itu, di kurikulum Vite saya itu selain tadi, koran-koran tadi ada satu, Mas, Mancal. Mancal itu mantan calon, ya kan, jadi mantan calon apa saja saya banyak. Nah, kalau saya menulis kritis mengenai Bu Risma itu, dia kurang senang gitu ya, sehingga, apa, take it personally, begitu. Bu Khovifa ini juga kelihatannya agak begitu, beliau ini agak sensitif begitu, sehingga kadang-kadang juga terjadi seperti itu. Tapi, tadi itu, saya sih merasa, yaudahlah saya kan tadi kata, Mas Hanif, kita ini amar ma'ruf ya, nah pakai amin, ma'ruf, amar ma'ruf saja, ya, na'i mungkar. Amin ra'is bolehlah, tapi kalau ma'ruf, jadi, yaudahlah amar ma'ruf, na'i mungkar saja gitu, kalau kita tidak mampu, apa, saya mampu bihati ya, bihati, tapi kan nulis, bukan ngoprak itu kata Mas Hanif tadi. Saya mampu bihati, tapi dengan menulis, ya, apa, atau dengan, apa namanya, bilisan, ya, bilisan dengan bicara, tapi kan mending ya, kita tidak cuma sekitar matin gitu kan, yang kelompok Mustadha Afin kita, kalau kita, apa namanya, nggak melakukan apa-apa. Jadi, itu saja motivasi saya. Nah, tadi itu ya, peristiwa ini menjadi peristiwa besar, kalau kita lihat, coba ya. Ini, apa namanya, sudah minta maaf, tapi minta maafnya itu kondisional gitu ya, bahkan kalau menurut saya, ada penyangkalan, denial, ya, ada denial, penyangkalan. Nah, kalau kita bandingkan, terus tengah aja, kita misalnya, konteksnya itu loh, ya, jaksa penuntutnya HRS itu, memakai istilah penjahat coba ya, penjahat prokes, penjahat loh, penjahat itu kriminal ya, dalam bahasa Inggrisnya Mas Budi nanti. Kriminal loh itu, kriminal itu penjahat, penjahat prokes, ya, menurut saya diksi ini, apa namanya, menarik, kalau saya pengen nanti nulis, apa namanya, khusus itu ya, penjahat prokes gitu kan. Coba bayangkan, ini satu diksi, yang, kan ya, seorang ahli mantik, seorang ahli logika, seorang ahli orasi, berarti mereka semua itu adalah penjahat. Coba, si ini adalah penjahat, si A, si B, si C, itu mereka semua adalah penjahat. Jadi, saya tentu tidak tega gitu, menyebut peristiwa di rumah dinas itu sebagai kejahatan, apalagi menyebut pelakunya sebagai penjahat, ya, apalagi penjahat yang baik hati, kata teman-teman saya yang di media itu, sehingga membuat kehilangan daya kritis. Tapi, Alhamdulillah masih ada PKD, ya, kan, masih ada FNN, saya ini dipaksa sama Roki Gerung sama Hersu untuk, ah, udahlah, kamu bikin, apa namanya, kanal YouTube itu. Sehingga, karena kalau saya ini bikin, nggak mungkin nyahingi Roki, nggak mungkin nyahingi Pak Adalan, saya bikin tunjuk poin aja yang bahasa Surabayaan. Jadi, ya, buyon-buyon aja yang nonton seribu orang, seribu orang, seribu orang, yang penting FNN saya ini diajak sama FNN, ajalah, jangan, saya jangan di FNN, ya, saya bantu-bantu aja. Nah, itulah media alternatif. Ini, PKD ini, saya terus terang salut sama, ya, Ustadz, eh, apa, Sugianto, ya, waduh, ya, saya diberapa-berapa aja, anu, ya, sering-sering aku lianing, kau orang bosan, aku, tapi, ya, ghirohnya ini yang, yang harus kita, apa namanya, kita support pejuang-pejuang, apa, seperti teman-teman ini, yang tanpa kenal lain. Nah, kembali lagi, ya, satu konteksnya, ketika Habib Rizik disebut sebagai penjahat progres, maka, kejahatan apa itu yang kita lihat? Ya, eh, nomor dua, eh, kalau kemudian sudah, Habib Rizik minta maaf, ya, dan sudah didenda, eh, tapi masih diadili. Minta maafnya, saya kira, eh, sincere, ya, ikhlas, kelihatan tulus, Habib Rizik, tetapi, dan tidak ada catatan. Tapi kalau coba, teman-teman lihat, eh, pernyataan, permintaan maaf dari Gerhadi itu, eh, saya minta maaf, tapi satu, dua, tiga, empat, lima, 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 dan ada nuansanya itu, kill the messenger, gitu, ini bahasanya, kill the messenger, membunuh, bahwa ini ada salah, salah kutip, ya, kembali lagi ya, kalau sudah ada begitu-begitu, disebutkan salah kutip, malah diledekin sama Rocky Gerung, salah enggel, katanya. Teman-teman kebetulan Wartawannya ini Wartawannya ini Anak junior ya Pernah dijawab pos Pernah dijawab sebentar Tapi dia Sekarang dia ikut di media Jatim News itu yang viral Anak ini Nah tapi anak ini bagus Personally saya jamin, saya garanti Anak ini Anak muda-muda gini ini banyak Yang ini ke saya Biasanya Saya ini diabahkan Sama anak-anak Dituakan ini Melepas dunia hitam ini Saya dipanggil abah itu Kalau di lapangan bal-balan Anak-anak yang binan-binan saya Sama wartawan-wartawan Mudah-mudahan Panggil saya abah Jadi anak ini Bagus, saya jamin Profesionalismenya Sama akhlaknya Sama idealismenya Nah Dia dibully Dan juga To some extent Dia ditekan Untuk nyabut Kontennya Bahkan nyabut videonya itu Dan yang Anu ini Langsung ke pimpinatnya Pimpinatnya Dimintanya Tapi anak ini Langsung ngomong Saya anubah Kalau pun ngomong Pokoknya sampai Dicabut Ini kontennya Saya lawan Saya ngelapor Jadi Anak ini Di pressure juga Tapi anak ini berani Ada salah satu Pelaku Di acara itu Yang dia seorang Yang Famous Yang terkenal juga Seorang yang Itu dia Apa namanya Berantem lah Sama wartawan ini Gitu Lewat WA Sampai karena Ditelepon sama dia Karena Wartawan ini Dianggap tidak profesional Bahkan dia dituduh Punya Bahasanya Bahasanya penuduhnya Ini ya Punya Apa istilahnya Sentimen pribadi Kepada Apa Dikradi Padahal anak ini Anak ini ngelawan Dia bilang Dia cerita ke saya Saya telepon dia Anu Pak Kalau lawan Pak Kalau ngomong Apa Pak Saya punya Sentimen pribadi Apa Saya tidak punya Sentimen pribadi Bapak yang punya Sentimen pribadi Bapak yang punya Kepentingan pribadi Buktinya Bapak Tampil Gitu ya Apa Menyerahkan buku Saya tidak usah Nyebut Namanya Kalau nanti dilihat Ada yang Menyerahkan-nyerahkan Buku Yaitulah orang Nanti ngamuk dia Kalau saya sebut Biasanya Anif tanya Inisialnya Tidak usah Inisial Dicari saja fotonya Yang bawa buku Yang nyerahkan Nah Itu Menurut saya Permintaan maaf Dengan denial Dengan Penyangkalan Menyangkal bahwa Tidak ada rasa bersalah Nah Kemudian Sudah ada yang Pasang badan Ya kan Pasang badan Itu Mengatakan bahwa Ini Murni Padahal Sampai bersumpah Sampai bersumpah Bersumpah Apa namanya Ya kalau Wartawan itu Prinsipnya Mas Anif Wartawan itu Jurnalis Itu Jurnalis Have no friends Jurnalis itu Tidak punya sahabat Ya Ya They Just have Contacts Mereka Hanya Punya Kontak Kontak Itu Apa namanya Prinsip Jurnalisme Yang Saya Ambil dari Bilkovek Ya Sembilan prinsip Jurnalisme Jadi Wartawan itu Tidak punya Sahabat Tidak bersahabat Tapi kontak Kalau kita bersahabat Ya tadi itu Akhirnya Ya kan Mas tolong Mas tolong Nah Saya Bersahabat pribadi Dekat Dia deket Dekat banget Dekat banget Sama saya Meskipun sekarang Setelah Selama Misalnya katakanlah Setahun Gak setahun lah Waktu Napan saya diberadi Tapi dia Pasti mengakui Bahwa Dia deket Banget Nah Tapi ya Saya Saya tulis Biasanya Saya tulis Karena dia kan Mas Heru kan Pasang badan Mengatakan Ini Tidak sengaja Coba ulang tahun Tidak sengaja Jadi nanti Saya pesen sama Ustaz Gianto Kalau ngirim saya Sate Gule Itu disertai ucapan Maaf Saya tidak sengaja Akiko Gitu ya Kemudian ngirim Apa Sate Gule Ini juga Tidak sengaja Terus Tapi tidak Saya sumpah Nah Artinya sudah Dirancang Dirancang Tanggalnya itu kan Gak mungkin Misalnya Mas Fajar Atau Mas Budi Ulang tahun itu Setahun Misalnya tiga kali Kan gak mungkin Tidak sengaja Nah iya Masa ulang tahun itu Triwulanan Gitu ya Atau semesteran Gitu Bukan kok balai-balai Ulang tahun Wingi ulang tahun Saya ke ulang tahun Nah itu biasanya Saya ngarep Yang nanti Ditraktir Aku ulang tahun Ulang tahun kok Setahun pengpapat Tiap telung bulan Jadi Setahun sekali Dan itu Sudah diketahui Pasti yang bersangkutan Juga sudah tahu Yang membuat acara itu Juga sudah tahu Kan begitu Jadi Dan kemudian Terus ini yang saya Ini yang Apa soal Komunikasi publik Sama komunikasi politik Ada simbol-simbol Yang Saya terus terang ya Agak Agak Kaget gitu Ketika Di Apa Depan gedung DPRD Ya teman-teman Itu Uncur rasa Untuk mendukung Palestina Begitu ya Hari Jumat Apa namanya Terus Acara itu Bener loh Ini Ini saya ngeliat itu Dia Dress code-nya itu Hitam-hitam Ya Dress code-nya hitam-hitam Pakai topi lagen lagi Aku bilang ini Kayak Karena Tembok rata Apa Sepalanya gitu Sudah kayak Yaudi itu Bener Aku kaget Aku tak liat Siapa yang Ngarang Dress code ini ya Hitam-hitam Kemana pakai topi lagen lagi Itu pelagen hitam Itu tinggal Kalau Kalau yang jenggotan Untung mereka gak ada yang jenggotan ya Kalau jenggotan kayak saya gitu Dikira Moseo dayan Dikir lo Rabi Yahudi Dikir lo Rabi Yahudi Loh itu kan Simbol ya Ada Apa kalau misalnya Orang gak sensitif itu Karena Gak mungkin lah Orang gak sensitif Gak sengaja itu Gak orang gak sensitif itu Karena Dari cara kita berpikir Kita memang Tidak Tidak fokus ke situ Cara kita berempati Tidak fokus ke situ Itulah Jadi Saya melihat Dari sisi itu saja Karena itu yang Saya simpulkan kan Tadi sudah disampaikan oleh Mas Hanif Dan Mojokerto Dibubarkan itu Wisuda ya Perguruan tinggi Ada Wisuda SMA Ya kemudian Kalau kita melihat Komennya di media sosial itu Bun Selamat ulang tahun Meriah ya Lebih dari jam 10 malam Saya kemarin Di Sama anak saya makan Di ini Di operasi Polisi Terus ada yang Ada Kayak yang ini Waduh Ini Pulang tahun Apa Gak di oper Waduh Buka warkop Gak di operasi Ada yang begitu Makanya kan saya bilang Ada yang Lucu juga Menyebut Covid Hindar para wansa Misalnya ya Terus Ada lagi yang Yang nyebut juga Wah ini kan Sama dengan Anu apa Namanya Joko Vidodo Gitu Tapi nulisnya J-O Terus J-O Vid Jokovid Dodo Jokovid Dodo Jadi Kesimpulan saya Kan saya menyebutkan Ada tiga hal Yang Yang Apa namanya Terjadi Ini satu Tidak adanya Apa Apa namanya Sense of crisis Tidak ada sense of crisis Artinya Ketika ada Kresis seperti ini Ya Apa namanya Covid masih Orang gak boleh Mude Takbiran Gak boleh Terawai Gak boleh Kemudian Halal-hal Gak boleh Kemudian Apa namanya Labeling Yang menurut saya Itu Saya Saya agak Marah Saya kasih Samen ke teman-teman Jangan bilang Cluster masjid Jangan bilang Cluster trawe Jangan bilang Cluster halal-bialal Cluster Idul Fitri Ya Emang ada Cluster cafe Emang ada Cluster mal Emang ada Cluster Tempat wisata Kenapa kok Disebut Lihat aja nanti Kalau ini ada ledakan Pasti ini Cluster Masjid Cluster Idul Fitri Cluster Trawe Ya Labeling-labeling Yang Kadang-kadang Kita ini Patah gitu Itu kan Labeling yang Yang sudah Didesain gitu Menyebutkan Labeling-labeling itu Kenapa Coba kalau misalnya Orang nyebut Cluster Gerhadi gitu Pasti Marah lah Atau Cluster Jokowi Misalnya Kan Jika di Rumah Kan enggak Tapi Kalau misalnya Orang Bikin Cluster Trawe Kok enak aja gitu ya Di media itu Saya lihat Muncul Cluster Baru Di ini Karena Seorang jamaah Positif COVID Dan kemudian Menulariskan jamaah Lainnya Jadi Cluster Masjid Ini Jadi Itu Sense of crisis-nya Enggak ada Karena Masyarakat yang Dalam kondisi Crisis Ya Ada Pertunjukan Semacam itu Kemudian Sense of Empathy-nya Enggak ada Empathy ya Sense Empathy-nya Enggak bisa Merasakan Kesedihan Sopir-sopir Driver-driver yang Enggak bisa Kerja Karena Larangan Mudik Ya Kemudian Warung Warung kopi Yang tutup Yang di opera Kemudian Orang yang Enggak bisa Kemana-mana Karena jam malam Dan lain-lain Itu empati Dan Yang paling penting Sense of justice Ya Karena Di Palestina Yang begitu Tidak adil Ya kan Yang harusnya kita ini Prihatin semua Dan Melakukan sesuatu Tapi kemudian Tidak gitu Dan tadi Tadi itu timingnya Di Jumat Pas Habis ada Demo rame-rame Terus Malamnya ada Ulang tahun Itu sense of Justice-nya itu Terluka Apa Namanya Masyarakat Dan Terakhir Saya mengutip Ini Saya mengutip Tapi ini Ada di Lagu Lagunya Bill Collin Tapi Sebenarnya Bill Collin Itu Mengutip Pendeta Menyindir Pendeta Pat Robertson Di Amerika Dari Pat Robertson Ini pendeta Kristen Protestan Garis kanan Yang sangat Fanatik Dan dia Sangat kuat Karena pengikutnya Besar sekali Dan dia punya Media besar Jaringan televisi Di Amerika Dan dia sangat Berpengaruh Siapapun Presiden Amerika Terutama Dari Republik Kalau tidak mendapatkan Dukungan dari dia Tidak bisa menang Nah Si Pat Robertson Ini dia Penginjil Pendakwa Nah Dia Disindir oleh Bill Collin Dengan mengatakan Begini Pat Robertson Itu mengatakan Begini Do what I say But don't do What I do Kalau saya Ngomong Kamu turuti Kamu tiru Lakukan Apa yang saya Omongkan Tapi jangan Lakukan Apa yang saya Lakukan Jadi Barangkali itu Pemerintah sekarang Saya ingin Ngingatkan bahwa Anda itu Jangan mengatakan Begitu ya Do what I say But don't Do what I do Jadi Begitu Apa Mas Zanif Yang Saya sampaikan Nanti kita sambung lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih